Uruwah ini dari semenjak kecil, rajin sekali belajar. Dia gak sempat nemuin Nabi. Kalau Abdullah sempat gak nemuin Nabi. Sempat. Soalnya lahirnya apa? Tahun pertama dari hijrah. Nabi Muhammad di kota Madinah berapa tahun? Sepuluh tahun? Sepuluh tahun. Berarti ketika Rasulullah wafat, usianya berapa? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun udah bisa tahu belum yang mana Nabi Muhammad. Sudah. Sudah tamiz. Tapi kalau uruwah tidak. Uruwah seorang tatabi'in. Karena tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad s.a.w. Tapi dari semenjak kecil, rajin belajar. Belajar sama kakaknya. Belajar sama bibiknya. Siti Aisyah r.a. Sehingga uruwah menjadi ulama besar. Murid-muridnya siapa? Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ini Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ini gurunya siapa? Gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya siapa? Imam Syafi'i. Berarti uruwah ini apa? Gurunya para guru. Dan hadithnya setiap hari dengar dari siapa? Dari bibiknya Siti Aisyah. Siti Aisyah banyak sekali hadithnya. Betul atau tidak? Karena beliau punya media. Ponakannya ulama besar. Setiap orang dengar dari ponakan beliau. Satu lagi ulama ada namanya Sa'id bin Musayyib. Siapa beliau? Mantunya Abu Hurairah. Jadi pada saat itu, ulama besar pada zaman Tabi'in. Satu mantunya Abu Hurairah. Satu keponakannya Siti Aisyah. Makanya sampai sekarang, hadith yang paling banyak adalah hadith dua orang ini. Kenapa? Karena muridnya kreatif. Sehebat-hebatnya ulama. Tapi kalau muridnya tidak menyampaikan ilmunya, habis ilmunya. Apalagi kalau ulama tersebut hebat dan memiliki media, muridnya hebat. Maka akan sampai ke ilmuannya sampai hadith ya. Itu yang saya pelajari daripada seorang Tabi'in bernama Urwah bin Zubair. Kenapa kok saya ingin menyebutkan Urwah bin Zubair? Iya. Pada masa itu, Urwah bin Zubair adalah ulama yang paling ternama. Sehingga pada masa Bani Umayyah, ada seorang raja yang ingin mengundang Urwah ini untuk bisa datang ke istana di negeri Syam. Pada saat itu, Romawi sudah dikuasai umat Islam. Dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Romawi sudah dikuasai oleh umat Islam. Pada zaman Bani Umayyah ini, kerajaan sudah berada di kota Syam, di negeri Syam. Romawi pada saat itu. Dan Persia juga sudah dikuasai Islam. Jadi super power pada masanya itu sudah dikuasai Islam semua. Urwah ini karena banyak jasanya. Bahkan muridnya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri adalah orang yang pertama kali mengumpulkan hadith-hadith Rasulullah. Masya Allah. Urwah ibn Zubair, ibn al-Awam. Beliau adalah orang yang salih. Orang yang hebat. Dipanggil oleh Amirul Mumin pada masa itu untuk berlibur di kerajaan. Karena beliau banyaknya jasanya. Di dalam surat tersebut, Wahai Urwah kamu boleh datang mengajak orang-orang yang kamu cintai. Akhirnya Urwah memilih untuk diajak anaknya yang paling dia sayangi. Dibawalah anaknya bersama beberapa muridnya. Ini mau ngapain? Mau libur? Liburan. Liburan kemana? Keromawi. Ini orang Arab pedaleman. Liburannya keromawi. Pada masa itu apa? Ini udah adidaya ini. Kita mau datang ke tempat bangunan-bangunan yang mewah, yang megah. Karena memang begitu. Di pertengahan jalan ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi? Urwah sakit. Yang tadinya berdiri, solatnya tiba-tiba terjatuh. Lalu orang cari tahu, kenapa ini? Diajak berdiri, gak bisa. Akhirnya dibompong, diangkat. Dibawa sampai ke negeri Syam. Sesampainya di sana, disampaikan kepada Amirul Mumin. Kalau tidak salah pada masa itu, Abdul Malik Ibn Hisham. Abdul Malik Ibn Marwan. Atau Hisham bin Abdul Malik Ibn Marwan. Atau Al-Walid. Atau Sulaiman. Al-Muhim pada saat itu, pada zamannya Bani Umayyah. Wahai Amirul Mumin. Sesungguhnya tamu kita, ulama' terhormat ini. Gak bisa jalan, gak tahu kenapa kakinya. Akhirnya, kata Abdul Malik Ibn Marwan. Kata Amirul Mumin pada saat itu. Cari dokter yang terbaik. Saya yang undang ulama' untuk datang ke sini buat liburan. Kok malah jadi sakit-sakitan. Jadi saya nyesel, saya takut. Justru bukan bikin buat beliau senang. Justru malah bikin buat beliau sakit. Akhirnya dicari semua dokter. Dinyatakan bahwa dia punya penyakit. Kalau sekarang, mungkin namanya gula ya. Diabetes. Kakinya harus dipotong. Kalau enggak, racunnya menular ke mana-mana. Akhirnya, bingung. Eh, Amirul Mumin ini mau ngomong kakinya harus dipotong. Gak enak. Orang datang ke sini diundang buat jalan-jalan. Tahu-taunya, datang ke sini buat kehilangan kaki. Akhirnya, mau gak mau dia bilangin. Wahai Sheikh. Dengan berat hati, dokter-dokter mengatakan bahwa kakinya harus dipotong. Kalau enggak dipotong, maka kamu tidak akan hidup lama. Dan kami memerlukan keilmuanmu. Manfaat daripada keberadaanmu. Karena ulama ini keberadaannya. Keberadaan satu ulama itu lebih baik daripada seribu kita. Karena satu hari ulama bisa memberikan kebaikan kepada umat. Sementara kita apa? Makanya dulu orang rela mati-matian demi ulama. Kenapa? Karena tahu. Dengan keberadaan mereka ini, umat mendapatkan manfaat. Maka dikatakan, kami berharap engkau terus dalam keadaan sehat. Gak apa-apa kakimu, wahai Sheikh. Dia kata, yaudah. Kalau memang ini kehendak Allah, potong kaki saya. Akhirnya, dokter yang terbaik itu datang. Dan mengatakan, wahai Sheikh. Kami akan memberikan minuman dulu. Gak ada biusi-biusi, sontek, segala macam. Minumannya minuman keras, khamar. Supaya mabuk dan lupa. Kakinya bisa dipotong. Ini minuman. Ini apa kata Allah bin Zubat? Ini khamar. Supaya apa? Supaya kamu mabuk dan tidak terasa dipotong. Allah tidak ciptakan obat dari sesuatu yang haram. Allah gak mungkin ciptakan obat dari sesuatu yang haram. Terus, potong saja kaki saya. Gak bakalan bisa. Bisa-bisa, kau meninggal. Gara-gara gak kuat melihat kakimu dipotong. Terus, gimana jalan keluarnya? Cari waktu supaya kamu itu lalai ketika saya potong. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Allah, yaudah. Saya sholat saja. Kalau saya sholat, pasti saya lupa dengan dunia. Nanti kalau saya sujud, tarik kaki saya potong. Kalau kita gak lupa narok kunci ini di mana ya? Ah, nanti ajalah ingat. Sholat dulu. Allah, oh di situ kuncinya. Kalau lagi biasa, kita gak ingat. Yusru pas sholat semuanya keingat. Habis ini mau ngapain ya? Sekalian lah, matur ya. Sekalian ini, sekalian itu. Kalau ulama dulu enggak. Yusru ketika mereka sholat, mereka lupa dengan urusan dunia. Karena apa? Setelah itu, haram memikirkan lain kecuali Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mabati. Lillahi rabbil alaminin. Depan, wah ini bajunya bar syuruna. Namanya Messi. Oh, ini bajunya. Oh, bukan ini bar syuruna lagi. Iya, artinya apa? Semuanya kita lihat. Oh, makanya dimakruhkan ya. Sholat, ada gambar-gambarnya. Atau ada tulisan. Atau ada taturiz. Dan semisalnya tidak baik. Bikin orang tidak khusyuk dalam sholat. Alakulihal. Dia katakan apa? Potong kaki saya ketika saya suju. Beliau akal yang sholat. Memulai takbir. Setelah suju, ditarik kakinya dua, dipotong. Dan beliau tidak terasa. Dan beliau meneruskan sholatnya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru beliau pingsan. Melihat darah beliau pingsan. Anaknya ketika bapaknya ingin dipotong kakinya. Dibiarkan untuk bermain-main. Ternyata bermain-main sama kuda milik kerajaan. Dan pengawasnya ini teledor. Anaknya itu yang masih kecil usia enam atau lima tahun itu. Main sama kuda-kudanya. Ini kuda gagah. Ditendang. Kemudian diinjek. Lalu meninggallah anaknya. Anaknya siapa? Urwah ibn Zubair, ulama besar. Lalu raja mendengar. Kaki urwah sudah tidak ada. Ya Allah, bagaimana ngomongnya nanti ini? Urwah sudah tidak ada kaki. Ada kabar lagi, wahai raja. Kenapa? Anak kesayangan urwah ibn Zubair meninggal. Ini saya ajak ke sini buat liburan atau buat nyeksa. Saya belum tega untuk mengabarkan bahawa kakinya sudah hilang. Tapi anak kesayangannya sudah hilang. Akhirnya, mau gak mau bakalan tahu ini. Ulama pinter. Hebat. Wahai syekh, kakimu sudah tidak ada. Inna lillahi wa inna ilahi raja. Dan ada kabar buruk lagi apa? Anak kamu meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau menangis sedih. Tapi beliau katakan, Alhamdulillah. Allah memberikan saya dua anak. Ada yang besar, ada yang kecil. Satu diambil, satu ditinggalkan. Allah kasih saya dua. Diambil satu. Disisakan satu. Masa saya marah? Allah ngasihnya dua. Yang diambil satu, disisain satu. Alhamdulillah. Akhirnya sudah syekh, ya Allah. Antum orang hebat. Nanti sore kita duduk bareng-bareng. Anak panggil ngobrol. Belum sempat ngobrol. Ini semuanya cerita-cerita sedih. Akhirnya datanglah. Urwah bin Zubair pada waktu sore hari itu. Dengan tanpa kaki duduk di samping raja. Raja mengatakan, Nasihati saya, wahai ulama. Saya pengen nasihat. Kata Urwah. Saya lihat, wahai raja. Ada orang yang duduk di sampingmu. Itu si buta siapa? Kok hebatnya dia duduk di sampingmu? Lalu raja tertawa. Amir U'mini ketika itu tertawa. Dan mengatakan, Wahai Urwah. Saya yang menceritakan. Atau dia langsung si buta yang menceritakan kepada kau? Biarkan dia yang menceritakan. Akhirnya si buta ini cerita. Kata si buta tadi, Wahai Urwah. Wahai ulama ternama, Demi Allah. Di negeri Syam ini tidak ada yang kekayaannya melebihi kekayaan saya dulunya. Bahkan kerajaan menjem uang sama saya. Harta saya begitu melimpah. Hingga tibalah pada malam hari itu. Allah berikan guncangan yang begitu besar. Sehingga rumah saya utuh. Lalu dari belakang rumah saya, Saya melihat ada api yang begitu besar. Sehingga menghabiskan rumah saya semua. Dan anak istri saya di dalam rumah tersebut habis. Lalu saya berusaha menyelamatkan apa yang tersisa. Saya melihat anak kecil saya yang masih bayi, Saya gendong. Seketika saya bawa keluar. Dan saya melihat ada unta saya, Saya bawa juga unta saya. Jadi saya tidak memiliki harta lagi kecuali anak saya bayi dan unta yang saya punya. Atau kuda yang saya punya. Saya bawa sambil saya lihat rumah saya sudah habis. Istri saya sudah meninggal. Anak-anak saya sudah meninggal. Pembantu saya sudah habis semua. Saya tidak memiliki apapun kecuali baju yang saya pakai. Anak saya yang masih bayi dan kuda saya. Lalu saya duduk di bawah pohon. Dan saya mengikat kuda saya. Lalu saya letakkan anak saya bersama saya. Saya sedikit tertidur. Tiba-tiba kuda saya lepas. Dan dia lari. Maka saya berpikir, Ya Allah, saya tidak memiliki harta apapun kecuali kuda saya ini. Maka saya letakkan anak saya sebentar. Lalu saya kejar kuda tersebut. Ternyata saya menengok ke belakang. Ada serigala yang sudah mematuk anak saya. Maka saya terus mengejar anak saya. Lalu serigala tersebut mencabik-cabik anak saya. Sehingga tidak terlihat lagi badannya. Lalu saya mengejar kuda saya. Lalu saya terjatuh. Dan ditendang oleh kuda. Sehingga mengenai mata saya. Lalu saya tidak memiliki mata. Kata Urwah. Lalu apa yang kamu katakan ketika itu? Beliau mengatakan, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang memberikan rezeki kepada aku. Berupa lidah yang senantiasa berdikir. Dan hati yang senantiasa bersama Allah. Ini harta termahal saya. Lisanan dha'kira wa qalban amira. Lidah yang pandai bersyukur dan hati yang bahagia. Karena rezeki itu tergantung. Kadang-kadang ada orang punya rezeki banyak. Tapi tidak bersyukur. Ada orang yang memiliki rezeki sedikit. Tapi bersyukur. Ada orang yang memiliki rezeki banyak. Bersyukur. Ada orang yang memiliki rezeki sedikit. Tidak bersyukur. Makanya kata Nabi. Banyak orang yang fakir hampir. Kufur. Kenapa? Udah fakir, pelit. Belagu. Udah miskin, belagu. Buat menghayal aja pelit. Kalau saya dapat uang 1 miliar. Saya mau nyumbang masjid 1 juta. Jangan, aku banyakan 500 ribu. Padahal masih mikir. Udah pelit. Menghayal aja pelit. Dia tidak mahu. Ada orang begitu. Menghayal aja pelit. Dia bakil. Udah miskin loh. Belagu lagi orang begitu. Ada orang kaya raya. Tapi Alhamdulillah hatinya senantiasa bersama Allah. Jadi tidak akan misalnya dia. Yang terpenting adalah hati. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Berdikir kepada Allah. Yang Allah berikan kepada kita. Lidah yang senantiasa berdikir. Dan hati yang senantiasa bergantung kepada Allah.